Halo raya, ketemuannya ambil aku, Akuita Valentina, di channel IK. Ah, dintra IK aku senang banget karena bakal mengisi materi. Oke, get ready. Halo semuanya. Pagi. Dengan Mbak Akuita ya? Iya, bener sekali, Kak. Dengan saya di sini. Bentar lagi kan, bulan satu, abis ini saya sambil dengan Mbak Sari ya. Oke, oke. Oke, siap. Selamat pagi, Kak Sari. Selamat pagi, Kak Sari. Iya nih, jadi kenalin semuanya. Nama saya Akuita Valentina. Saya asli Pandaan, made in Pandaan. Dan sekarang usia 22 tahun. Hmm, keren. Gini, mau timasa masa kuliah atau sudah lulus? Seperti yang Sari yang tinggung tadi, apakah ada juga angkatan LDR untuk tahun ini? Iya, Kak. Aku lulus itu tahun 2019 Agustus. Tapi, misudanya itu udah full quota. Jadi mundur ke Maret 2020. Begitu ceritanya. Jadilah angkatan LDR ini. Wah, jadi gak ada siwi itu udah ya untuk tahun ini kan apa-apa ini ya? Iya, begitulah. Hmm, jadi bener, Akuita ini juga salah satu boleh dibilang bagian dari Haris Prabaya. Gitu, karena dong dikit pengalaman kamu ketika kamu jadi bagian dari keluarga RRU. Saat itu tahun 2000 berapa ya? 2017, 2005, eh ya, 2017. 2017, iseng-iseng awalnya ikut bintang radio. Begitu, terus habis itu coba deh harangkali rezekinya. Begitu ternyata, ya itu dapet juara satu. Begitu, Kak. Wah, ini terhantarkan keberhasilan yang sampai sekarang ini kita apa ya begitu ya? Iya. Terima kasih RRI, aduh. Aku dengan kamu juga, apa namanya, sekarang ini lagi di... berkipang juga di dunia temi yang menangkap menulis. Mulai diceritakan dong awal bulan kamu sampai kita punya cuara-cuman gitu. Apa kini bakal sebenarnya dari orang tua? Atau memang ini berkaitan-kaitan dengan jurusan yang kamu ambil di perkuliahan gitu? Ah, oke, oke. Kita flashback ya, Kak, beberapa tahun sebelumnya. Kita flashback, ya. Kita flashback, ya, kita flashback. Jadi dulu itu aku masih kecil, aku ingat banget. Aku itu belajar musik umur 5 tahun, Kak Sari. Sama. Terus abis itu jadi, apa, belajar keyboard sama belajar nyanyi. Dan itu jadi otodidek gitu loh, enggak ada yang membina saat itu. Gak les gitu ya? Iya, enggak les. Dipandang itu juara yang punya, enggak ada sama sekali. Dan akhirnya baru ketemu guru yang benar-benar membina, itu waktu SMA. Ikut paduan suara, begitu. Tapi dari keluarga, apakah juga mengalir darah seni sama seperti yang aku bisa rasakan hingga hari ini? Kalau dari keluarga itu sayangnya enggak ada, Kak Sari. Ayah, iya, ayah cuma terjadi, apa, pabrik. Terus ibu itu rumah tangga, apa, mengurus rumah tangga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Wah, ini berarti, jadi, kamu melihat bagaimana sih sampai akhirnya Ria, bahkan ini muncul di asa dan sekarang membuahkan sesuatu. Itu kamu awal mulanya, maka enggak ada cara-cara-cara-cara, oh, benar-benar kamu tuh suka nonton TV atau dengerin YouTube. Oh, belum ada ya, Kak Sari. Iya, belum ada YouTube, ya, Kak. Belajar dari orang, akhirnya terus kamu, kita jatuh cinta, jatuh hati sama orang vokal, gitu, katakanlah. Waktu kecil itu, ibu suka ngelesin anaknya ke berbagai macam bidang, gitu. Kayak dicari bakat minatnya, gitu, kalau orang tua saya itu kayak gitu. Oh, oke. Dicobai satu-satu, kayak gitu, baru ternyata kliknya itu di musik, ternyata kayak gitu, Kak. Itu artinya pernah juga menenyam live, ya, di jaman-jaman kecil, misalnya live musik, kemudian live vokal, gitu, atau bagaimana? Itu kayak dibelikan kaset, itu, Kak, kaset yang buat anak-anak ada orang nari-nari, terus ada anak nyanyi-nyanyi, gitu-gitu, terus ya kayak gitu-itu. Cuma pake CD dulu, inget tau, CD bulet dulu. Oh, baik, jadi orang tua ini berusaha merabah, apa sih bakat dan minat anakku, gitu ya? Benar, 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 begitu. Kalau dia bilang dari uji yang 5 tahun, udah mulai kelihatan nih bakatnya muncul, mulai dari suka menyanyi, menarik, dan senil lah ya? Iya, iya, cenderungga arah seni. Ini juga kenyata dengan kuliah kamu ya, cenderung asik ya? Iya, alhamdulillahnya begitu. Ini dari kecil sampai kamu dewasa sekarang, seperti yang kau bilang tadi, tidak ikut live, tapi belajar otodisi. Ini ada dukungan dari orang tua nggak sih untuk mengikuti apa namanya lomba-lomba gitu? Jadi tetap dari kecil sampai betar, itu ada berapa banyak kira-kira lomba yang kamu ikuti? Kalau ngerintis waktu SMA itu baru bertemu dengan, Kak, tak sebutin guru-guruku dong, aku pilih berterima kasih sama beliau-beliau ini. Boleh, boleh. Jadi waktu SMA itu aku ketemu sama Mas Duprianto Harmani, terima kasih Mas udah bimbing waktu paduan suara. Terus yang kedua untuk Mama Ji, Bu Muji, guruku di Lawang, Bedali, terima kasih banyak. Terus untuk yang ketiga, Pak Martin, Pak Pahar, itu guruku waktu di Ahmad Gaini School of Rock, terima kasih banyak. Sama yang terakhir, Cece Prita Kartika, terima kasih banyak sudah membimbing sampai sekarang, The Voice Indonesia. Terima kasih. Jadi banyak banget yang sudah berkontekusi, memberikan, apa ya, berkontekusi gitu buat aku, kita akhirnya bisa sampai seperti sekarang gitu ya? Iya, Kak, tanpa beliau-beliau ini, aku nggak pernah tahu dunia musik itu kayak apa, aku nggak akan pernah teredukasi dengan baik tanpa beliau-beliau ini, Kak. Trust me, trust me. Kalau sebelum terjun ke ini, ya, ini yang kenten-kenten aku bilang, karena ke-kenten itu luas gitu. Itu apakah memang belum ada gambaran, kayak gimana sih, semestinya, kenten-kenten itu, atau kenten-kenten olah vokal dan lain-lainya, sampai akhirnya kalau bisa seperti sekarang, itu belum ada gambaran, kan? Kalau dulu itu gambarannya cuma simple aja sih, aku bisa nyanyi di mana-mana, kayak keliling gitu, aku suka kayak gitu, keliling, terus orang-orang nikmati apa yang aku sajikan, gitu, lagu-lagunya, dan sesuai sama suasana mereka, kalau orang-orang di kafe gimana, kalau di pernikahan gimana, kalau di acara-acara gathering gimana, itu beda-beda, semoga bisa menikmati itu aja, Kak, gambarannya simple gitu, nggak kebayang sih bisa berkembang sampai kayak gini tuh, wah, rejeki banget lah, perasa tuh. Jadi, dulu itu masih pas SMA itu jurusan bahasa kan, kayak bahasa itu udah nggak bisa kayak ngambil jurusan yang lain, atau kayak IPA, atau IPS gitu kan, terus aku itu lihat kakak kelasku pertama kali, itu jurusan seni di UNESA ini, terus aku mikir, kalau misalkan keahlian ku ini ada, apa, kayak sertifikatnya gitu, ijazah, atau yang lainnya mungkin bakal jadi lebih baik ya, jadi lebih, apa, terjamin, atau kayak gitu. Kemudian aku kuliah itu, Kak, masuk, apa, UNESA, lewat SNMPTN, pakai sertifikatnya dari Busan Choir Festival, yang aku pernah dapet di SMA, sama Tim Adon Suara Enharmonic Singer, itu, jadi nggak tes deh, nah itu terus tak jalani kuliahku 4 tahun, setelah lulus, aku itu lihat di Pandaan itu ada problem di mana orang pengen belajar musik, itu susah sekali, kayak gitu. Mereka harus lari ke Sidoarjo atau ke tempat-tempat lain yang lebih jauh untuk belajar musik gitu. Jadi kenapa nggak aku bawa aja apa yang aku pernah dapetin, pengalaman-pengalaman ini, tak bagikan di kampung halamanku. Itu, Kak, awalnya cuma kayak gitu. Wah, itu jadi di awal di mana kamu akan terus berantik melunjukkan mimpi kamu gitu ya, aku itu? Iya, Mbak, soalnya di sini tuh minim sekali guru-guru yang, apa, ngajar seni itu dengan disiplin dasar seni. Ada yang guru, apa, misalkan guru seni lukis, tapi sekolahnya TIK, atau sekolahnya yang lain, kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Kalau di sini sih, situasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai hari ini, aku itu mendapat support yang luar biasa nggak sih dari keluarga orang tua gitu maksudnya? Alhamdulillahnya begitu. Jadi ayah, ibu tetap, ayo kamu bangkit lagi, kamu nggak boleh menyerah. Ini memang nggak mudah, tapi pasti bisa kamu lewati. Itu pesan mereka yang mereka sampaikan ke aku. Jadi ingat dulu perjuangan aku itu untuk mengikuti salah satu konsep bernyanyi, sebutlah di Bintang Rp. U.S.Y. Iya, iya. Kalau waktu itu, kami begitu takjub para panitia bahwa ternyata ini datangnya jauh-jauh gitu kan ya, daripada ke Surabaya. Nah, waktu itu kita juga belum tahu ternyata kamu adalah Pak Hasitwa di UNESA, Surabaya. Nah, ini semangat kamu yang luar biasa, ayo ini membuat kita para panitia juga terkabuk-kabuk akan memahami proses yang tidak mudah, sebenarnya diwaluan anak muda, sekutian kamu. Boleh sih, gitu, menceritai pengalamannya. Kalau waktu di Bintang Radio itu jujur, aku benar-benar seperti baru datang gitu loh ke Surabaya. Itu kayak baru beberapa tahun, satu nggak? Belum sampai satu tahun kayaknya. Itu belum kenal siapa-siapa, iya. Belum kenal siapa-siapa di Surabaya itu sendirian. Tok, sendirian. Terus akhirnya nekat itu datang audisi, terus nyanyi, terus lagu-lagunya juga ini lagu apa, aku nggak pernah denger. Di Bandaan kan nggak ada yang lagu-lagu kayak gitu, mbak. Betul, oke. Terus habis itu coba latihan, satu hari itu dua jam aku latihan. Dari pemanasan. Apakah ada mentornya? Kebetulan sendiri, mbak. Waktu itu aku belum kenal siapa-siapa. Di kosan itu dua jam minimal aku latihan untuk materi Bintang Radio itu, yang lagunya nggak pernah aku denger sebelumnya. Itu yang lantas membuat tamu semangat deh, meskipun nggak kenal siapa-siapa, meskipun masih orang baru di kota besar gitu ya. Tapi ini semoga menjadi sisi awal di mana kamu bisa mencapai kepesan gitu. Iya, harapanku gitu, mbak Amin. Aku, gimana? Harapanku ke depan bisa kayak gitu. Jadi kayak mempacu semangat. Oke, aku tertarik untuk menanyakan berapa banyak di Biala yang sudah tamu ngapain. Tapi kita harus jangan jawab. Saya mau ngajak pendengar. Saya mau ngajak pendengar. Untuk di Biaa Sipa itu bergabung bersama kita ya. Ini di pagi hari ini, saya yang berbincang dengan salah satu anak muda yang memang boleh dikitar sudah punya hubungan terhadap dengan ERA di Surabaya. Dia adalah salah satu pemenang, apa namanya, Bintang Radio, di kala itu tahun 2017, dan sekarang di tahun 2020. Ternyata sudah punya, atau boleh dibilang, sudah menjadi owner Akwita Pelamu ya. Wah, ini menarik banget. Karena kecintaannya terhadap dunia seni, ternyata bisa mengantarkan dia memiliki usaha. Ini ada yang bisa bergabung via line telepon ya, di 534-6903, atau 534-5474, Atau bisa juga via line WA kami, di 28133, 14x192, untuk bisa menanyakan mungkin siap sukses di usia muda alami oleh Akwita Valentina. Karena Ibu Linda masih cukup muda, meskipun dia angkatan LDR karena itu sudah, nanti kita tanya juga-dukanya. Tapi, saya juga tadi mau menanyakan pada Akwita, Kamu berapa banyak yang sudah via line yang kamu dapat dari umur 5 tahun yang bisa menyanyi sampai sekarang? Aduh, Mbak, harusnya berjumlah nih ya. Kalau dari Piala ya, kalau nggak salah mungkin 40 lebih, kurang lebih. 40 kalau sertifikatnya itu banyak. Pokoknya kalau sertifikat ini udah kayak tumpukan skripsi kayaknya tebal. Jadi memang sudah niat banget dari persatian kamu dapat dikit-dikit, pengen diwujudkan untuk sebuah mimpi kamu gitu ya? Iya, setidaknya orang bisa lihat kalau ada yang berkompetensi gitu loh, Mbak. Kalau nggak ada kertas hitam di atas putih kan biasanya orang nggak percaya. Bapak, kamu apa sih ketika melihat deretan Piala dan juga sertifikat berterbalang di rumah kamu? Saya merasa bahwa latihan saya yang susah sekali itu terbayarkan sepertinya. Oke, oke. Ini merasa ada titik puas begitu, meskipun kita nggak boleh ada dalam kondisi yang cukup puas begitu ya? Iya, tetap harus uli-uli lagi. Ini bagian ini udah ada pendengar yang tergabung dengan kita, kita terima dulu ya, Mbak. Oke. Oke, terima kasih, Mbak Sani. Apa yang didengarkan di udara pastinya ya? Nah, aku linta, ini ada Mas Sani. Dengar nggak beberapa persatian tadi? Atau boleh saya bantu untuk menjelaskan satu-satu nih? Boleh dibantu jelaskan satu-satu seperti ini, Kak. Oke, ini tadi Mbak Sani itu menanyakan kira-kira untuk seorang musisi, apakah itu wajib bisa main musik, bisa ngejet, bisa ngejet, bisa ngejet, bisa ngejet, boleh dibilang ini. Mungkin teman lah ya, apakah menurut seorang musisi, seorang musisi itu perlu serba beriksa begitu? Kalau menurut saya, seorang musisi itu harus sepertinya belajar dari banyak hal itu, Kak. Jadi bisa nyanyi, bisa main musik, nyintain lagu, terus cabang yang lain mungkin teater, menari. Saya rasa harus mau untuk belajar, untuk urusan gimana nanti bisa, apa, sukses atau gimana itu belajarnya, nggak apa-apa. Yang penting hatinya terbuka dulu untuk mempelajari ilmu yang baru, itu aja sih. Soalnya musisi kan nggak boleh tertutup gitu hatinya untuk, aku di sini aja, aku di sini aja. Tidak, tidak. Tetap harus ke semua aspek seni tersebut. Nggak boleh berada di zona nyaman ya, harus terus mengasah kemampuan itu artinya ya? Benar, benar sekali. Kalau aku yang terpilih, skill di studia tadi, itu tadi apa-apa bisa ngejet juga? Bisa ngejet lagu, bisa main musik, gimana? Kalau saya sejauh ini bisa nyanyi, bisa main alat musik, bisa nari sedikit, terus bisa gambar, melukis, gitu. Terus sama bisa teater juga. Karena pergaitan juga dengan seni, maksudnya ngeruslan, kuliah kamu begitu ya? Iya, semuanya komplit di seni pertunjukan sentratasi, begitu. Oh, itu. Jadi memang harus ya untuk mengasah begitu. Terus kemudian ada juga nih pertanyaan dari Mata Ani. Kira-kira ketika bisa menang di RR itu, atau bisa sampai punya sekolah murni, itu hubungan Pak Adi Pagi Mumpung nggak sih? Misalnya ada kenalan orang dalam, kemudian artis, atau Adi Mumpung yang lain. Gimana ini Akuita? Apakah ini perjuangan Murni itu orang Akuita, atau memang ada campur tangan dalam Tanda Putih Pagi Mumpung? Oh, kayak gitu. Jadi untuk bintang radio sendiri, seperti yang aku ceritakan tadi, aku benar-benar belum kenal siapa-siapa di Surabaya. Aku saat itu benar-benar datang sendiri. Dan kalau yang les-lesan ini, benar-benar aku bangun dari nol. Dulu waktu masih belum punya bangunan, masih pintu ke pintu, nawarkan brosur di jalan-jalan. Terus habis itu baru berkembang itu, setelah ada anak les di rumah secara rutin, terus bilang ke tetangganya, tetangganya bilang ke tetangganya, begitu. Terus sampai akhirnya, alhamdulillah punya bangunan sekarang ini, Kak. Dari mulut ke mulut ya, pertamanya promosinya ya? Iya, gedok tular, apa itu istilahnya? Gedok tular, iya. Badoe, ini masih ada satu pertanyaan dari Mas Ani Tengkai, Pak. Kita bisa lihat dulu ada beberapa iklan yang harus saya putarkan, jadi buat Akuita, tunggu dulu ya. Jangan dijawab dulu, nanti buat Mas Ani juga ditubuh dulu, buat pendengar lain yang ingin bergabung seperti Mas Ani juga bisa memanfaatkan landawan kami di 538-6903, atau di 538-5474, atau di 538-5474, atau di salen WA. Sekarang saya selesai sesi satu, masih nunggu iklan, kira-kira 3 menit, dan kalian sih belum streaming, ayo mulai streaming, bingk radio, lengkangono, nanti nonton video ini bakal rilis 2 atau 3 hari ke depan. Dan aku harap kalian bisa dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat saja, dikala pandemi dan new normal ini. Kalian sih ingin tonton-tonton, bisa langsung telepon di Pro2 RRI ini. Langsung aja, nomernya di sini lah. Kok di sini ya, nomernya kalian bisa tonton-tonton. Oke? Hmm, oke. Halo? Halo, kita? Ya? Semua lagi ya, sama dari ya? Oke, siap. Oke, siap. Terus sama kami, RRI Pro Bayaran di Utangka Benciana COVID-19. Masih bersama dengan Sari Juli di program Pelajar di RRI Kelas Inspirasi. Dan masih bersama kita juga, Akwita Valentina. Dia adalah owner dari Akwita Pongkafe. Nah, kita masih bersama dengan kami ya. Halo, Kak Sari. Masih dong? Jadi, tadi kita masih ada beberapa pertanyaan yang belum kita kumpah secara habis, terkait dengan keberadaan kuala hukal kamu nih. Yang memang katanya dari awal digirikan dengan usaha sendiri. Jadi, bagaimana prosesnya sampai akhirnya tadi kita dapat tulis dari Ketepular? Jadi, dulu itu masih belum ada pangguna. Masih benar-benar nol, Kak. Aku tidak punya modal sekali. Yang punya, apa? Cuma punya modal itu, itu. Skill. Cuma itu saja. Skill. Musik saja. Channel gak ada. Uang gak ada. Terus, aduh, ya apa ini? Gitu kan. Terus akhirnya, ya apa, segini saja. Aku door-to-door keliling ke area pandaan sini. Untuk nawari les-lesan. Mau gak mau, pokoknya tak tawari orang ini. Gitu kok pikiranku. Yaitu. Apa, ditolak pernah. Terus, gak apa, mbak. Dikira saya les panci. Belum bilang itu. Gak apa, gak kredit panci lho. Saya gak kreditin panci, pak. Terus, abis itu, brosur pernah dibuang. Pernah langsung diulet-ulet gitu. Terus dibuang. Terus, haa. Gitu. Terus ke TK. Itu pernah ke TK sama kepala sekolahnya. Enggak. Kita gak ngajarin musik di anak-anak kami. Gitu. Padahal TK kan seharusnya menari dan menyanyi, ya kan. Iya, betul. Tapi katanya sekolah gak mau. Ya sudah, gak apa-apa. Terus, abis itu, ke SD SD juga. Ke SMP-SMP gitu. Terus, ya sebegitu. Berbagai macam halangan-merintangan. Tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Oke. Tapi, pak kamu tidak sempat untuk ngajarin dari rumah-rumah gitu ya? Iya, iya. Ini, apa. Saya kadang pepe ke area pre-game, ke area atas. Pokoknya itu ada anak-anak yang mau belajar musik dari sana juga. Oke. Apa sih yang membuat kamu ngajarin? Menyerah begitu. Mengingat apa yang kamu lakukan ini. Wah, penolakannya dari luar biasa besar. Orang nih, seringkali berpikir. Buat makan aja tuh. Gimana mau ngajarin anak vokal gitu kan. Jadi, dulu itu ada sih kenangan masa kecil yang akhirnya bikin aku semangat untuk berbagi hal ini. Tentang musik ini ke orang. Jadi, dulu tuh aku pernah ketemu sama temen kayak sharing gitu loh, Kak. Kayak pernah ngajarin juga beberapa hal dalam keyboard kayak gitu. Tapi, semakin berjalan sama dia itu kayak akhirnya jadi saingan gitu. Terus, dia tuh tak tanyain, Kenapa kamu kok benci aku kayak gitu. Terus, habis itu dia jawab kayak semacam jawabannya itu merasa tersaingi. Padahal aku gak ada niat saingan. Aku malah ingin bikin proyek yang lebih besar sama dia gitu. Jadi, akhirnya ketika udah pisah, karir-karir sendiri-sendiri, aku punya prinsip kalau musik, ilmu, apapun itu harus dibagikan sama orang. Jadi, entah itu manfaatnya dimana bagi tira, tapi kita harus tetep membuka hati untuk selalu sharing. Dia tanya apa, kita harus selalu sedia jawabannya. Dia butuh apa, kita harus sedia solusinya. Prinsipku kayak gitu, Pak. Sejauh itu. Kalau menurut kamu sendiri, ada gak dikenalai yang paling berat untuk mewujudkan semuanya ini? Sampai akhirnya itu membekas dan bikin kamu sempat pengen menyerah? Kalau itu, waktu ada banyak penolakan itu, Mbak. Aku sing, aduh, ngomong ini gak gelom digobok maju, tapi aku sih kok pikirannya sempit sekali. Ternyata itu ada masalah sama cara komunikasiku. Ternyata aku kurang mengerti sikon mereka. Seperti itu, seperti itu. Jadi, sekarang mulai tak pelajari pendekatan baru-pendekatan baru ke mereka, agar mereka bisa lebih terbuka pikirannya tentang seni, dan tidak memandang seni sebagai barang yang jelek gitu loh. Mbak, kan di sini tuh kayak mayoritas musiknya itu dandut. Dan banyak juga biduan kan. Biduan kan ya, linengan ngertilah seperti apa. Stigmanya jelek gitu ya? Ya, ya, stigmanya jelek gitu. Nah, itu harus tetap semangat untuk dirubah gitu loh. Dan musik kan macam-macam. Kayak genrenya, terus cara pembawaannya, macam-macam. Jadi, dikenalkan juga ke mereka. Oh ini loh, ada musik jazz. Oh ini loh, ada musik pop. Oh ini loh, ada. Ya, seperti itu. Ada musik nusantara dan lain sebagainya. Baik, ini juga ada yang bergabung dengan, ya, kita di Aradis Surabaya. Ada Riku yang menanyakan, Sampai sekarang, berapa sih jumlah kulit yang ada di sekolah kutiknya Akwita? Kemudian, ada gak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi mengingat Akwita juga penting? Ya, untuk menanyakan kepada misalnya anak-anak begitu, atau juga orang yang lebih senior. Ada kesulitan gak? Katanya gitu. Ya, silahkan kasih. Kalau yang waktu masih door-to-door itu mungkin sekitar 9 orang. 9 orang yang saya kelilingi itu 9 orang. Nah, sekarang ditambah anak-anak yang alex ke lembaga kami, itu sekitar 6 orang. Karena kami baru buka itu 1 Oktober 2019, Mbak. Terus baru pindah bangunan itu 1 Juni 2020. Terus itu masih berkutat dengan Covid dan segala macam. Seperti itu. Oh, baru ini ya Mbak? Ya Mbak? Ini baru mampu kejujungnya yang disebutkan Akwita tadi ya? Iya. Yang ini masih out dulu sementara. Karena memang positif panjang gitu? Iya, begitu. Jadi kalau yang les, monggo silahkan. Kita patuhi protokol kesehatan. Kalau yang mau libur dulu juga monggo silahkan. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Ani begitu ya. Kira-kira dalam pengurusan inginnya di awal-awal untuk sekolah musik itu ada pendalaan atau kesulitan gak sih? Dan bagaimana sebenarnya pengurusan untuk pengurusan pendidikan untuk buat sekolah musik? Oh gitu. Jadi nanti saya ini belum mendaftarkan secara langsung di Dinas Pendidikan. Karena masih menunggu masa tiga tahun berjalan, baru nanti daftarkan. Tapi nanti akan saya update lagi tentang informasi. Kalau yang terakhir saya dengar itu nunggu tiga tahun jalan dulu, baru nanti di daftarkan sebagai lembaga resmi. Karena kalau belum tiga tahun itu katanya masih banyak goyah dan lain sebagainya. Begitu kata narasumber yang saya tanyain sebelumnya Kak. Takutnya tadi tidak konsisten gitu ya. Bisa kedu bilang, kedu bilang gitu. Iya, iya. Begitu kata Biel. Oke ini juga ada yang bergabung Pialen WA di 0823 3078. Kiat-kiat. Oh iya selamat pagi saya Geri dari kota Pak Turwan. Gitu katanya. Mau tanya sama Pak Akwita. Kata Pak Akwita tadi sebagai seorang musisi kan harus kita juga membuat karya lebih sendiri. Nah ini gimana sih? Agar kita membuat lagu yang bagus, kemudian enak didengar dan juga bisa diterima pacar akan. Terima kasih. Semoga tidak terlalu baik. Di jawab, aku itu dari Pak Geri. Jadi kalau untuk membuat lagu yang bisa mengenai di hati masyarakat saya rasa harus sesuai dengan sikon masyarakat tersebut. Sikon pasar tersebut. Jadi kalau misalkan sekarang usumnya kayak galau Sobat Ambyar gitu Mbak. Ya jadi mungkin... Oh tak, oh eh. Jadi mungkin lagu-lagunya juga bisa dikemas dengan tema yang serupa. Tapi tidak sama plug loh ya. Tidak sama plug. Kita bawakan ciri khas kita sendiri. Tapi juga sesuai sama sikonnya masyarakat itu. Tidak lagi ya itu artinya ya? Tetap punya karya sendiri ya? Benar, benar. Sejauh ini Akwita sudah punya gak sih karya misalnya yang membuat lagu sendiri? Ini baru mau proyek bersama S2S Akustik. Itu judul lagunya Ninggal Rabi. Tapi ya masih proses. Oke. Ini kayaknya arah-arangnya mengikuti... Ehm... Karya... Sejauhnya... Panutan kami tuh Mbak Sari. Panutan kami tuh Mbak Sari. Panutan kami tuh Mbak Sari. Karena memang sekarang... Boleh dibilang gaya teriknya ke arah sana. Bisa sedikit nanti penjelasan gak sih untuk hal itu. Karena anak muda sekarang wah ini... Set point dan set goalnya sudah mulai-mulai ditempatnya juga mulai menggadrui. Ini termasuk budaya bangsa yang boleh dilestarikan begitu kan ya? Iya bener. Budaya galau yang tetap joget. Hahaha. Ini apakah namanya juga akan berkarya di bidang untuk seninya penjelasan muda ya begitu? Ya menurut merangkul anak-anak muda atau bagaimana? Saya dan S2S visinya adalah untuk merangkul semua orang. Siapapun mereka, gimana pun mereka. Kalau suka musiknya monggo ayo goyang sama-sama. Hmm oke oke. Ini tadi juga ada satu pertanyaan dari Mas Ani yang belum kita jawab ya. Kalau misalnya saya ingin nih masuk sekolah, Kau pikir di sekolahnya Akulita, Kira-kira apa sih keuntungannya dan kelebihannya? Mungkin dengan pertimbangan jarak juga kemudian boleh dipanjang bahwa Eh ya, kita ingin juga ya. Itu namanya yang ada di badan pelamatan dan bagaimana. Apa yang kita diberikan sih Pak? Keuntungan apa untuk penggunaan jarak dari Akulita? Kalau belajar bersama kami, Ada kurikulum yang terstruktur dan itu berstandard internasional. Kami bekerja sama dengan Roskul Indonesia Dimana nanti ada materi program belajar yang bisa diikuti. Kemudian ada ujian kenaikan kelas juga. Dan ada sertifikat bersandar internasional. Gitu Kak. Oke, berarti ini gak apa-apa ya kalau misalnya Uji yang berapa, Uji yang berapa ya? Misalnya sekolah di tempatnya, Uji yang berapa ya? Kalau misalnya anaknya usir, Uji yang disini arah, Uji yang disini apa sih? Kalau disini ada kok yang elis keyboard, Umur 5 tahun. Namanya Alvaro itu, Jarinya masih kewujil gitu. Udah, ayo, ayo aku mau elis gitu Kak. Gak terbatas usia, iya. Kalau misalnya anggota diri, Ada gak sih kesulitan untuk belajar anak-anak usia kecil seperti itu? Kalau untuk kesulitan sih enggak Mbak. Saya kayak senang gitu, Lihat anak-anak ini semangat, Daripada murung, Terus gak ada kegiatan, Kayak main-main gak jelas gitu. Mesti disalurkan energi anak-anak yang besar ini, Ke sesuatu yang positif. Contohnya musik gitu. Secara menyaminkan orang tua diri, Gimana? Agu kita kata banget, Dan yang seperti yang saya bilang Mbak Diwa, Ini belum tentu jaminan bahwa anak-anak ini juga berbicara di situ? Kalau saya jaminikan ke orang tua itu, Setidaknya kita menikmati prosesnya. Kita tetap disiplin, Konsisten, Latihan, Dan bagaimana, Menyesuaikan mood anak juga. Tapi, Untuk hasil akhirnya itu, Kita anggap sebagai bonus. Jadi, visi kita itu, Disiplin, Konsisten, Latihan dulu. Nanti rezeki itu pasti ada. Ini kan, Mulai dibilang, Sekolah, Mungkin yang baru ya. Iya. Ada harapan tidak hilang, Kita bisa bersama-sama tinggi. Di tahun-tahun mendatang. Ingat, Baru-baru tahun, Baru tahun, Baru tahun, Baru tahun, Baru tahun. Kalau harapannya, Semoga tetap bisa sehat semuanya ya. Ini tutor-tutorku yang tercinta ini. Terus siswa-siswa juga, Dan wali siswa juga bisa tetap sehat, Di era seperti ini. Terus, Untuk proyek kedepan mungkin, Bakal bikin, Pertunjukan siswa mungkin ya. Performans siswa, Atau lomba nyanyi, Di area pandangan, Untuk mengasah bakat-bakat, Yang mungkin, Apa, Bingung dialihkan kemana, Kita bakal wadah di situ, Dalam event tersebut. Mungkin, Jika semua ini, Pandemi ini selesai, Mungkin, Kalau jadi, Akhir tahun, Kita adakan event. Nah, Kenapa kita ingin, Yang ada di event? Kalau disini, Kita masih, Empat orang, Sama saya. Ada tutor gitar satu, Ada tutor drum satu, Ada tutor vokal satu, Tutor keyboard satu, Tutor keyboard satu. Wah ini, Nantinya akan kita terus ditambah ya, Jumlah-jumlah tutorialnya, Biar kolamnya sudah lebih besar gitu? Iya, Jadi untuk Anda, Yang berbakat di luar sana, Yang ingin ngajar barangkali, Bisa mengajukan diri ke sini, Kita proses sama-sama, Kita rimpis sama-sama, Nanti, Rezeki bisa dari mana aja, Wes. Wah ini, Ini, Ini kan, Keluar putih, Banyak banyak, Asal lagi, Karena sekarang, 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 Pertama, Kita nggak boleh takut sama persaingan, Karena persaingan itulah yang buat kita berkembang lebih baik lagi. Sebelah ada apa? Update apa? Oh kita harus update ini. Sebelah update apa kita harus update ini. Nah itu kita nggak boleh takut dulu sama persaingan. Dan di tengah persaingan ini juga, Nanti kita bisa dapat ilmu baru. Gitu kak kalau aku lihat. Jadi kuncinya adalah time management yang penjaksana. Jadi kalau baik itu kan nggak ada kategorinya, Tapi kalau penjaksana, Oh waktunya ini, Ngerjakan skripsi, Dua jam misalkan gitu. Dua jam harus selesai. Sampai target yang ditentukan. Terus ganti lagi. Ngerjain, Ngerjain, Ngerjain apa? Yang di les-lesan. Ngajar, Satu jam. Harus selesai. Targetnya harus tercapai. Si anak itu harus bisa apa hari itu. Terus ganti lagi. Kayak gitu kak harus time management yang Ah, bijaksana bapaknya. Ini kan kamu juga selesai Terangkat dengan DR begitu ya. Wah ini, Ngerjain, 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 Angkatan emas. Karena banyak orang tahan banting, Tercetak dari sana. Panggung yang sebenarnya itu bukan saat ini sudah. Tapi panggung sebenarnya itu adalah dunia kerja, Yang mana kamu melakukan banyak hal bermanfaat Untuk orang lain di sekitar kamu. Begitu kata beliau. Wah ini memang menjadi teman-teman saya sendiri ya Buat akar-kata LDR terkendiri ya? Belum. Wah ini kan waktu kita terbatas juga. Kalau tidak mau kita juga harus lebih dari perjalanan itu. Tapi menarik. Satu hal deh kasih tips & tips yang juga Tuhan gak terkena-kena lagi. Yang seperti aku kita ya. Apa-apa yang diperjuang. Mau wujudkan isi kita dan harapannya. Oke, oke. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana. Yang sedang berproses. Sedang berliku-liku dengan dunia yang Ya sedang chaos ini. Tapi tetap tenang. Tetap tenang. Tetap jernih pikirannya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. Karena kalian perlu untuk ketemu orang-orang yang ada dalam satu visi. Temukan ya. Temukan orang-orang di sekitar kalian yang mempunyai visi yang sama. Dan juga tulus berproses sama-sama dari nol. Karena itu mahal sekali. Banyak orang-orang yang gak tulus. Banyak orang-orang yang apa. Hanya memanfaatkan kamu di momen tertentu saja. Tapi jangan menyerah. Tetap cari ya. Kuncinya. Orang-orang yang satu visi dan tulus berproses sama kamu. Kedua. Bijak dalam menata waktu dan keuangan. Karena dua hal ini adalah fondasi kamu dalam usaha yang sukses nantinya. Insya Allah sukses jenengan ada di depan. Amin. Oke. Karena waktunya terbatas. Terima kasih. Apa dia sudah berbagi hikmah inspirasi. Kita terus ya. Buat sekolah-sekolah. Kita juga terus bergabung. Mungkin nanti bisa bergerami sudah ya. Ketika masing-masing terakhir begitu. Mungkin nanti akan ada penyakit-penyakit lain. Yang kita juga bisa bergabung. Terima kasih. Terima kasih Pak Sari. See you. Sehat selalu. So guys. Hari ini sudah selesai sesi kelas inspirasi sama Pro 2 RRI Surabaya. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan ada manfaat yang bisa kalian tolong pulang. Aku Ita Valentina. See you next time. And ciao.